Halo semuanya kembali lagi di channel Indocoding bersama saya Sugiarto di episode sebelumnya kita sudah selesai membahas mengenai shopping card dan kali ini kita akan membahas mengenai proses check out yang mana nanti adalah proses memindahkan data shopping card ke dalam data order dan juga proses untuk generate payment token dari Mitrans ini mungkin episode terakhir untuk Laravel 7 ini pembuatan toko online dengan Laravel 7 yang mana saya kira sudah cukup lengkap mengenai fitur utamanya ya mungkin memang ada beberapa bagian yang masih perlu dikembangkan kami persilahkan untuk dikembangkan sendiri baik kita akan mulai saya jalankan proyeknya saya buka dengan visual setidakut oke sebelumnya saya coba login dulu kemudian kita cek katalognya kita lihat keranjang belanjanya saat ini masih kosong kemudian kita tambahkan oke sudah masuk ke ranjang belanjanya kemudian kita pilih atau kita pilih ini paket pengirimannya baik sudah masuk baik sudah masuk disini juga sudah masuk pengkos kirinya nah kemudian berikutnya adalah proses check out proses check out nanti ini hampir mirip dengan yang versi web untuk versi API jika parameternya kurang lebih seperti ini jadi secara default nanti akan mengambil mengambil data user yang login itu sebagai alamat pengiriman tetapi nanti ketika si user memilih pengiriman ke tempat berbeda maka dia akan mengambil informasi customer service customer address dari sini shipping addressnya dari sini baik kurang lebih nanti seperti ini urlnya api slash order size check out nah sekarang belum ada karena saya belum membuat routingnya baik pertama kita akan ke routes kemudian api kemudian di bawah sini kita akan tambahkan baru dia punya post kemudian orders check out ini api slash order controller misalnya saya beri nama do check out nah sekarang tidak ditemukan order controllernya kita bikin baru as slice order controller nah disini kita dibuatkan controller baru nah disini kita dibuatkan controller baru kemudian kita import beberapa kelas yang dibutuhkan yang pertama ini validator kemudian repository yang dibutuhkan yaitu cut repository dan juga order repository kita bikin kita bikin property baru kita buat konstruktornya cut repository interface cut repository interface kemudian order repository interface terus 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 kemudian kita kemudian bikin method untuk memproses check out yaitu ini do check out kemudian yang pertama kita ambil kita ambil informasi usernya dulu sorry request kemudian user kemudian to array kita lihat oke 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 kita dapat informasi loginnya berdasarkan token yang di inputkan disini kita lanjutkan ini kita gabung dengan parameter inputan yang ada disini maka akan didapatkan informasi pengirimannya termasuk juga paket pengiriman yang dipilih nah disini nanti kemudian kurang lebih akan seperti ini if order sama dengan this order repository kemudian save order params kemudian this get session key dari request kemudian kalau sukses maka berikutnya adalah this cut repository di clear di clear keranjang belanjanya kemudian kemudian send email order order receive order kemudian berikutnya adalah return this response oke 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 order data kemudian statusnya 200 messagenya adalah sukses selain selain itu respon error order order process file misalnya 2 úsica 2 2 2 2 misalnya seperti ini 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 kelebihan ini risk card repository save order ini kita copy dari card controller ada yang kurang sepertinya oke nah nanti kalau lebih seperti itu nah saat ini ada error fit request week harus diisi nah disini kita perlu update di order repository kita perlu sesuaikan karena sebelumnya masih menggunakan versi yang untuk web saja order save order datanya kita masuk ke order repository kemudian save order disini kita perlu tambahkan session key seperti ini kita masuk ke order repository ini kita masuk ke order repository kemudian kita masuk ke save order disini kita tambahkan session key dan disini juga kita tambahkan nah ketika save order data ini juga kita perlu update nanti akan seperti ini nanti akan seperti ini session key kemudian save item order juga perlu parameter session key generate token gak perlu save shipment juga kita perlu tambahkan session key kita tambahkan kita tambahkan kita tambahkan dulu yang bagian save order data nah disini nah disini ada gate total wake kita coba cek oke total wake nah disini kita perlu tambahkan juga session key kemudian disini juga perlu kemudian disini juga perlu kemudian disini seperti ini harusnya di card repository sudah ada oke sudah ada kita lanjutkan kita cek disini oke oke berarti sudah benar sampai disini nah kemudian ini kemarin agak rancu ini jadi subtotalnya ini sudah termasuk pajaknya kalau gak salah jadi kita perlu beneri kita perlu bikin metode baru base total price ini kita misalkan buat method sendiri misalnya seperti ini disk card repository kemudian gate base total price artinya untuk mendapatkan total belanja sebelum ditambahkan pajak dan juga mengkos kirim session key kemudian kemudian kita coba print dulu disini kita tambahkan metode baru di code interface kita tambahkan di sini saja harusnya disini error karena kita perlu implement masuk ke card repository kemudian kita masuk ke sini kita taruh disini saja disini kita akan menghitung menghitung harga tanpa ditambahkan pajak dan juga harus kirim item itu dari disk get content kemudian session key kemudian base total price 0 kemudian kita looping item dalam keranjang belanja ini ini metode yang ada di dalam login shopping cart yang kita pakai get pay sum return base total price oke kita coba oke 2 juta nanti yang belum ditambahkan hongkos kirim dan juga pajak kita lanjutkan go order request nah disini pajaknya juga kita gak boleh langsung mengakses loginnya seperti ini kita harusnya menggunakan this card repository kemudian get condition value kemudian session key ini yang ada disini nah disini kemudian kita ambil value kita ambil nya kita cek apakah isinya sudah benar null null ini karena kita perlu manggil subtotal kita ambil ya oke sudah dapat 200 ribu karena 10% dari 2 juta kemudian untuk tax percent nya ini juga dengan cara yang sama seperti ini hanya saja yang dia ambil adalah persennya nilai persennya bukan nilai rupiahnya kita coba cek apakah sudah sampai disini oke 10% benar berikutnya adalah save order item save order item disini nah disini ini masih menggunakan login langsung mampu memanggil login shopping card langsung ini harus dipindah ke repository biar terpusat proses oh prosesnya agak lama request in ya ini kita panggil langsung aja this card repository repository kemudian get content get content kemudian session key tapi harus ada session key juga oke kemudian untuk yang pengiriman shipment ini juga harus di update oke total week disini tambahkan parameter dulu session key disini juga session key kemudian get total quantity harusnya kita copy aja kemudian kita panggil melalui repository this this repository this repository kemudian get total quantity get total quantity session key ini kita perlu tambahkan metode baru juga juga disini public function get total quantity session key berarti disini kita tambahkan juga kita kita taruh disini misalnya klik function get total quantity session key null kemudian kemudian isinya adalah seperti ini if session key tidak null maka return cut session kemudian jika tidak ada session key maka return tanpa session key oke kita lanjutkan untuk yang order repository kita coba apakah sudah bisa menyimpan data order dan juga bisa ter-generate payment tokennya ada ada error send email order receive tidak ditemukan kita coba copy dari yang sudah ada di order kontrol versi web web oke kita copy aja biar cepat mungkin nanti perlu di copy ke suatu tempat biar enggak duplik kayak gini tapi itu sementara kita copy saja kita taruh di sini kemudian kita jalankan masih ada error wait harus diisi bagaimana ini oke kita cek pulang save order kita coba cek shopping cardnya apakah sudah ke clear oke ternyata karena memang sudah ke clear jadi ini gagal hmm clearnya juga perlu kita benar sebenarnya kita benar dulu clear cardnya kita masuk ke jenisnya harusnya ada session session key dari sini kemudian masuk ke sini juga card repository clear 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 clearnya sudah ada session key cuma kita perlu menerli di dalamnya karena ini ketika datanya hitamnya tidak ada harusnya shipping cost juga dihilangkan di hati kita perlu di clear di clear kita perlu tambahkan clear cut condition session kemudian session key kemudian clear cut condition selain itu juga kita perlu clear tanpa session kita coba lagi dari awal kita clear dari awal aja shopping cardnya Oke sekarang benar-benar kosong kita tambahkan baru sudah ada item baru kemudian yang kondisinya baru ada pajak shipping costnya belum ada karena belum kita setting kemudian kita pilih paket pengiriman kita coba cek lagi keranjang belanjanya harusnya disini sudah ada value nya oke sudah ada 24.000 dan pajaknya adalah 200.000 totalnya adalah disini kemudian kita coba check out sebelumnya masih error ada error respon oke nya enggak ditemukan oke ini harusnya base controller oke kita cek ulang dari awal kita cek ulang dari awal dan check out baik sepertinya sukses order datanya sudah masuk kemudian disini ada payment token juga dari mitran kita coba cek ya Oke sudah bisa dilakukan pembayaran ya artinya kita sudah menyelesaikan proses check-out untuk resipinya bisa menyimpan data order kemudian Hai mengenerate token payment dari mitrans baik saya kira sampai disini untuk edisi final episode toko online dengan Laravel 7 Hai dan sampai jumpa di seri-seri video yang lainnya Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih